Dari aku mencintaimu tanam lelah Bila pada umumnya para pengantin baru akan menghabiskan waktu bulan madu dengan mengunjungi berbagai tempat indah Namun lain halnya dengan opik, pria yang dikenal dengan lagu-lagu religinya tersebut justru memilih mengajak istri tercintanya Baby Silvana ke daerah zona merah Untuk mendatangi tempat pengungsian Palestina Surya Pertama, saya pengantin baru. Yang kedua, istri harus tahu apa yang suaminya kerjakan bahwa senang itu ternyata bukan bagaimana-bagaimana Tapi senang itu jika kamu bisa berarti buat orang lain sebanyak-banyaknya Jadi ini juga pelajaran juga buat Baby untuk ikut disini melihat langsung Jadi memangnya dia usahanya lagi bagus, lagi lancar, bantu, bantu Palestina, bantu Surya Ataupun bantu bencana-bencana yang terjadi dimanapun Termasuk yang ada di Indonesia kali ini Yaitu di Palu, Sigi, Dongkala, Lombok, kemudian Selat Sunda, ini Banten, Pandeglang, sama Lampung Harus bantu, walaupun saat ini, ya harus ikut Nah, kayak gitu Tidak hanya Opik dan istri Rupanya setelah sempat ikut berpartisipasi menggalang dana untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina Salah satu personil grup musik Kahitna, Hedy Yunus, untuk pertama kalinya juga Ikut berangkat menuju Palestina demi bisa menjalani misi kemanusiaan Saya disuruh sama Meli, Meli, lu pasti berangkat Karena selama ini kan nyanyi dan sebagainya, ikut mengumpulkan donasi dan sebagainya Tapi harus melihat situasi di sana langsung seperti apa, merasakan gitu Jadi apa yang sudah saya jalankan selama ini, beberapa lama ini untuk menyanyi, mengumpulkan donasi Kemudian kita merasakan sendiri, oh nanti di sana kita ketemu dengan para korban, anak-anak kecil dan sebagainya Itu beda kok rasanya gitu, jadi ya jujur dari kemarin saya agak tegang nih Kalau biasanya traveling-traveling atau liburan-liburan sebagainya Nyantai-nyantai aja kan ke negara manapun Ini suasana hatinya tuh kayak kita mau berangkat ke Tanah Suci, kayak mau berangkat haji atau umroh